Kewirsa ratusan penari berkostum wayang toko Hanuman memberiakan Festival Seribu Hanuman di Banyumas, Jawa Tegak. Festival ini diselenggarakan untuk melestarikan toko pewayangan Hanuman yang dipercaya pernah turun di sebuah pertapaan sekitar. Dalam Festival Seribu Hanuman ini juga diberiakan berbagai senderata dari daerah dan musik tradisional Banyumas. Festival Seribu Hanuman diselenggarakan di lapangan Garuda Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Festival ini diikuti oleh berbagai unsur masyarakat yang mengutus regu penari toko wayang Hanuman dengan kostum lengkap toko Hanuman. Para peserta juga terdiri dari berbagai kalangan, baik anak-anak, remaja hingga orang tua. Sebelum acara dimulai, para peserta menari bersama-sama dengan diiringi musik tradisional calungan Banyumas. Tidak ketinggalan, dari daerah juga ikut memeriakan Festival Seribu Hanuman ini yang merupakan bentuk pelestarian seni dan budaya. Festival dimulai dengan membawa arak-arakan gunungan buah-buahan sebagai simbol kemakmuran masyarakat sekitar yang juga dimaknai sebagai makanan kesukaan toko Hanuman. Perjalanan dari lapangan Garuda menuju bukit pertapaan Kendali Sada berjarak sekitar 400 meter. Dengan iring-iringan ratusan tokoh wayang Hanuman, gunungan berisi buah-buahan ini dibawa menuju bukit Kendali Sada yang dipercaya pernah menjadi tempat pertapaan Hanuman di desa Kaliori. Ini kan ide dari penduduk sini, bahwa masyarakat sini kali ini itu punya kepercayaan, dulu itu di sini adalah menjadi tempat bersemamnya, bersemayamnya Hanuman, ya. Yang turun dari langit, jadi dari sini pertilasan, ya itu kan karena kepercayaan seperti itu, maka kemudian ini dijadikan sebuah festival seni sekalian. Hanuman adalah identik dengan pertapan Kendali Sada, karena pertapan Kendali Sada adalah pertapannya Hanuman. Jadi kita memilih festival Hanuman dan rencananya akan digelar setiap tahun. Meski digelar sederhana, festival seribu Hanuman ini mendapat perhatian dari masyarakat. Kedepannya, festival serupa akan menjadi agenda tahunan untuk menarik minat wisatawan. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Didin Saladin memberitakan.